Intro Ya, Kruhasia versus Brazil di penempat final Piala Dunia 2022 Brazil diunggulkan untuk meraih kemenangan karena memiliki modal yang kuat yakni sekuat yang bertabur bintang serta rekod pertemuan yang tidak pernah kalah saat berjumpa dengan Kruhasia Pernandingan Kruhasia versus Brazil akan berlangsung di Education City Stadium pada Jumat 9 Desember 2022 Brazil akan kembali menunjukkan statusnya sebagai favorit juara pada saat mengalahkan Korea Selatan dengan skor 41 Tim Samba banyak dipuji karena dianggap mampu menampilkan permainan terbaiknya dalam turnamen ini Mereka akan mengejar gelar ke-6nya yang pertama dalam 20 tahun terakhir Sebagai pemegang rekor gelar juara, mereka telah mencapai setidaknya perempat final dalam 8 Piala Dunia terakhir mereka Di atas kertas, Brazil diunggulkan untuk melaju ke babak berikutnya dibandingkan dengan Kruhasia Terlebih, Neymar dan kawan-kawan berstatus sebagai juara kerugi dengan meraih 2 kemenangan dan 1 kalahan Silekau pasti ingin memperbaiki performa setelah gagal mendapatkan hasil bagus di Piala Dunia 2018 Pasalnya timnas Brazil hanya mampu melaju ke babak 4 final sebelum disinggirkan Belgia dengan skor 1-2 Sedangkan di sisi lain, Kruhasia akan membayar kegagalan untuk menjadi juara Piala Dunia 2018 Pasalnya Vatreni memiliki kesempatan untuk menjadi juara di ajang 4 tahunan tersebut Tetapi harus buas menjadi runner-up setiap kalah 24 dari Perancis di babak final Kruhasia hanya menang sekali dalam 90 menit Yanin 4-1 di basa grup atas Kanada Mereka bermain imbang tanpa gol dengan Maroko dan Belgia Lalu mengalahkan Jepang melalui adu penalti Pada laga nanti, Brazil juga memiliki motivasi tinggi untuk bisa melaju ke babak semifinal Karena dari 3 pertemuan mereka melawan Kruhasia Silekau berhasil meraih kemenangan Namun meskipun selalu kalah di 3 pertemuan, Kruhasia mendapatkan keuntungan Hasil mengecewakan tersebut akan menjadi motivasi lebih tinggi bagi Luka Modric dan kawan-kawan Untuk mendapatkan kemenangan perdana dari wakil benua Amerika Selatan tersebut Silekau Dali tidak akan membuat terlalu banyak perubahan Maestro, Lini Tengah, Luka Modric, Marcelo Brozovic, dan Matteo Kovacic Semua diharapkan untuk mempertahankan tempat mereka Kemudian Lovren akan melanjutkan kemitraannya di Lini Pertahanan bersama bintang muda Josko Kovardio Sedangkan Marco, Livaja, dan Ante Budimir akan merebut posisi penyerang tengah dengan Bruno Fedkovic Sedangkan Barisik dan Kramarik diperkirakan akan memulai lagi dari sisi sayang Kemudian Brazil akan bermain tanpa Gabriel Jesus dan Alekteles Keduanya akan absen hingga akhir Piala Dunia karena cinta lutut Alessandro diragukan karena masalah pinggul Sedangkan Fred dan Guimarez kemungkinan akan kembali menjadi cadangan Kasimiro dan Paketa lebih disukai titik untuk memulai dari Lini Tengah Penyerang bintang Neymar yang sudah pulih dari cedera siap untuk melanjutkan peran lanjutan di antara pemain sayap Rapinya dan Vinicius Junior Sedangkan Lika Lisson akan memimpin dari Lini Depan Ya, 3 pemain depan Brazil tengah on fire Mereka berpotensi menyajikan mimpi buruk bagi Kroasia Kembalinya, Neymar membuat Brazil makin tajam di Piala Dunia 2022 Neymar turut menyumbang satu gol lewat tenangan penalti ketika Brazil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 41 Teknik individu sangat dibutuhkan Brazil untuk menyikirkan Kroasia Bintang PSG itu dapat umbelah sekaligus memecah lini pertahanan Fatrini Kemudian, Richard Lisson menjelma sebagai mesin gol Brazil di Piala Dunia Tidak salah jika pember Tottenham Hotspur itu mengenakan nomor punggung 9 di tim sambar Richard Lisson mampu mencetak 3 gol dari 3 pertandingan bersama tim Brazil Richard Lisson sangat menikmati peran sebagai penyerang tengah di Brazil Pemain Rusia 25 tahun itu terus mendapatkan servis dari Neymar, Vinicius hingga Lucas Paketa Dan yang terakhir, Vinicius Junior Ketika Neymar absen, Vinicius berhasil menggantikan peran seniornya di Piala Dunia 2022 Binger Real Madrid ini tampil menawan di sisi kiri tim sambar Dari 3 pertandingan bersama Brazil di Piala Dunia 2022 Vinicius mampu berkontribusi maksimal Pemain berusia 22 tahun itu membukukan 2 asis dan 1 gol Sisi kanan lini pertahanan, Kroasia mesti kerja keras Untuk menghentikan laju Vinicius Junior Pasalnya, pemain bernomor punggung 20 itu juga punya stamina yang awin Sepanjang pertandingan Ya, prediksi saya Brazil akan memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 Bagaimana dengan prediksi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton!